Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget pasti heboh. Terpidana mati kasus narkoba Teddy Pahrijal diduga melakukan tindakan bullying terhadap narapidana lain bernama Ersa Bagus Pratama. Korban diguyur air selokan oleh orang-orang yang diduga anak buah Teddy. Peristiwa tersebut diduga direkam oleh pelaku dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar korban terlihat berjongkok sambil diguyur air selokan berkali-kali oleh pelaku. Dari video juga terdengar suara seorang pria yang meminta pelaku untuk menyiramkan lagi air got tersebut kepada korban. Perintah tersebut pun dipatuhi oleh pelaku. Narapidana yang mengenakan baju hitam tersebut terlihat hanya diam. Tangannya terlihat menutup hidung dan wajahnya. Dalam tayangan berdurasi kurang dari semenit itu, narapidana malang itu diguyur air comberan sebanyak 4 kali. Peristiwa yang viral itu diketahui oleh keluarga korban bullying yakni Johnny. Dikutip dari wartakotalife.com, saat dihubungi Senin 18 Oktober 2021 lalu, Johnny mengungkapkan sosok narapidana yang dibully adalah saudaranya bernama Ersa Bagus Pratama yang kini tinggal dilapas kelas 1A Pontianak atas kasus narkoba. Terkait aksi bullying yang terjadi, Johnny mengaku sangat menyesal. Ia menyayangkan kejadian yang dilakukan pelaku terhadap saudaranya di dalam lingkungan lapas yang diawasi penuh oleh aparat. Dirinya menduga sosok pria yang membuli Ersa adalah kelompok dari terpidana mati atas kasus narkoba Teddy Pahrijal. Teddy diungkapkannya menjadi jagoan dilapas kelas 1A Pontianak. Atas peristiwa tersebut, Johnny meminta Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia RI, khususnya petugas lapas kelas 1A Pontianak, untuk menindak tegas para pelaku bullying. Dirinya pun berharap agar Teddy yang merupakan terpidana mati tersebut dapat dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, Pasti Heboh! Hanya di Banjarmasinpos News Video!